jumpa lagi Rekan Trader Indonesia dimanapun berada kembali lagi bersama saya Maury di acara analisa harian kita pada hari ini hari Jumat kita masuk hari Jumat ya hari terakhir di minggu ini tidak lama lagi kita akan weekend istirahat panjang tapi untuk trading masih tetap ada crypto Rekan Trader oleh karena itu ada waktu jangan lupa trading aset-aset kripto di Amarket Rekan Trader semuanya hari yang sangat luar biasa kita akan memulai hari ini dengan analisa karena hari ini pun juga ada news yang sangat luar biasa yang akan mempengaruhi dolar Amerika pada saat ini nanti malam pukul 19.30 kalau tidak salah oleh karena itu Rekan Trader saya akan membahas lagi tentang pasar yang terjadi saat ini banyak sekali keadaan yang sangat luar biasa salah satu keadaan yang sangat luar biasa adalah semakin melambung tinggi menerjang angkasa gold gold emas oleh karena itu tema yang saya angkat hari ini adalah amerika risasi emas masih lanjutkan penguatan nah ini dia ini nih judul yang paling luar biasa ini ya ini judul yang paling luar biasa kenapa Rekan Trader saya angkat judul ini karena dari judul ini kita bisa lihat arah pergerakan ke depan seperti kayak gimana kita bisa lihat Rekan Trader ya bagaimana pergerakan emas pada minggu kemarin ya minggu kemarin lagi kemarin kemarin emas begitu menguat tajam Rekan Trader ya sabar ini saya buka dulu dan kalau Rekan Trader lihat bagaimana mana emas saya ini nah wah prediksi mingguan saya tepat Rekan Trader kalau Rekan Trader lihat prediksi mingguan yang saya buat saya bilang bahwa emas berusaha akan naik dengan ketinggian paling maksimal itu di seputaran 2049 hari Senin kemarin saya bikin prediksi mingguan dan hari ini pun juga kemarin tepat ya 2049 kita akan lihat apakah hari ini emas masih bisa lanjut terus naik ke 2049 karena hari ini udah turun sekitar 2039 ini sangat luar biasa dan kalau kita lihat Rekan Trader bawah harga emas ini dia akan mencoba naik sampai nilai yang lebih tinggi lagi di seputaran 2050 ya dan sebenarnya bukan sampai 2050 aja Rekan Trader ini saya mau bilang buat Rekan Trader bahwa bahwa Rekan Trader ya bahwa catat ya catat kemungkinan emas ini masih punya peluang naik lebih tinggi lagi sampai 2075 atau saya bisa bilang bahwa 2083 banyak ahli yang bilang bahwa 2075 tapi ahli market yang bernama Maurits oh ahli market yang bernama Maurits mengatakan bahwa emas gold XAU USD apapun bahasanya akan coba naik sampai 2083 catat ya kenapa ya kita udah tau lah Rekan Trader bagaimana harga-harga yang kemarin terjadi berita-berita fundamental terjadi kemarin bagaimana FOMC mengeluarkan sebuah statement yang tidak terlalu FOMC merasa bahwa tidak terlalu diperlukan menaikkan tingkat suku bunga ya ini artinya kan memberikan sebuah kelegaan terhadap emas karena akan mengubah suatu hawkis menjadi dovis ya itu adalah catatan yang harus kita lihat oleh kita semuanya selain itu juga nilai inflasi yang dikeluarkan dimana nilai inflasi itu benar-benar memberikan tekanan terhadap dolar Amerika ya kanan terhadap dolar Amerika nah oleh karena itu Rekan Trader kalau kita lihat Rekan Trader disini bahwa pergerakan yang terjadi emas ini bisa naik karena ekonomi Amerika ya sudah sementara ini mustahil dibilang bahwa mengalami sedikit resesi mini resesi Rekan Trader itu bisa ditandain dengan berkurangnya pinjaman bank Amerika ya dan kalau dilihat juga bahwa The Fed ini memang benar-benar dia mendukung perlambatan lebih lanjut dari ekonomi Amerika dan memang sengaja sengaja diatur supaya balance ya itu aja sebenarnya oleh karena itu kalau saya bisa bilang bahwa harga yang terjadi dari indeks dolar Amerika ya ini dia memang benar-benar mempengaruhi ini mingguan ya ini ini minggu kemarin kalau nggak salah ini kalau saya lihat saya lihat indeks dolar Amerika minggu kemarin saya lihat dulu IDX nah ini ya saya sampai 100 kan estimasi saya benar kan estimasi saya benar kan ini inilah yang membuat bahwa bagaimana kenaikan yang sangat luar biasa terhadap indeks terhadap gold ya kita bisa lihat dan kalau kita lihat Rekan Trader dari informasi-informasi bahwa emas akan menaikkan bukan akan menaikkan emas kemungkinan besar akan mengalami lonjakan yang lebih tinggi lagi di pekan depan ya di pekan depan oleh karena itu Rekan Trader kita bisa lihat bahwa kejadian yang terjadi pada emas safe haven yang terjadi pada logam emas ini ditopang oleh peringatan tentang resesi Amerika dan sudah barang tentu saya sudah bilang bahwa tindakan yang kurang hawkis dari The Fed yang menjadi alasan kenapa emas ini mengalami penurunan bukan mengalami penguatan yang sangat dasyat karena ditopang oleh pelemahan dari dolar Amerika ya kita bisa lihat Rekan Trader ya pergerakan emas dan kalau kita lihat untuk hari ini ya kita sudah bisa lihat bahwa emas ini untuk hari ini kita bisa lihat dengan jelas bahwa memang dia sekarang sudah berada di level yang paling terendak dia sementara mengalami pelemahan ya tapi kalau menurut saya pelemahan yang terjadi itu adalah satu hal yang wajar ya setelah ketinggian yang sangat luar biasa ya dia tingginya itu sudah hampir menyamai apa yang terjadi pada tahun 2022 kemarin bulan Maret ya dimana sempat menembus level 2070 ya nah oleh karena itu apabila 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 catat kata-kata saya apabila apabila nanti emas ini bisa menembus 2070 artinya adalah peningkatan emas yang paling tertinggi selama ini harap dicatat oleh Rakan Trader semuanya dan ini dari kalau Rakan Trader menonton acara-acara saya saya bilang bahwa emas ini akan tinggi kalau ada goncangan-goncangan yang maha dasyat awal ketinggian emas itu dimulai semenjak masalah perbankan yang terjadi Silicon Valley Bank Collapse itulah yang menjadi tonggak awal emas bisa naik luar biasa ya selain memang masalah geopolitik dan itu kata-kata itu saya selalu mengulang 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 dan terus mengulang dan terjadi apa adanya oleh karena itu Rakan Trader sekali lagi saya bilang buat Rakan Trader semuanya tunjukin wajah saya dulu ya biar kesannya marah-marah oleh karena itu Rakan Trader saya bilang sekali lagi buat Rakan Trader bahwa menaikan emas masih bisa saja terjadi dan apabila dia melewati 2070 artinya sejarah baru kenaikan emas akan kita melalui kita akan lanjut ke laporan teknikal karena tema kita seklos oh seklos ketawa-ketawa dulu kita Rakan Trader oke Rakan Trader kita tinggalkan aja itu laporan-laporan emas itu ya sekarang kita cuma masuk ke analisa teknikal kita pada hari dan seperti biasa analisa teknikal kita akan selalu mulai dari indeks Dolar Amerika bagaimanakah pergerakan indeks Dolar Amerika hari ini Rakan Trader bisa lihat dengan jelas bahwa indeks Dolar Amerika hari ini dia bergerak turun terus dan terus turun saya udah bilang bahwa sebenarnya paling gampang kita analisa Rakan Trader ini Dolar Amerika ini dia akan semakin turun terus Rakan Trader saya kan udah bilang dia akan turun mau gimana lagi Rakan Trader malah saya bilang bahwa dia kemungkinan besar dia akan turun itu kan saya pernah bilang bahwa dia akan turun tuh sampai 99 paling apa sekali itu dia akan turun sampai 97 tapi untuk sementara ini dia akan turun sampai 99 dia udah masuk di masa 100 kan artinya tidak tidak lama lagi dia akan turun sampai 99 walaupun ada Rakan Trader lihat aja naik turun naik turun naik 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 sampai di atas sekarang kan posisinya turun Rakan Trader kemungkinan besar dia udah turun melewati sini ya awalnya kan dia turun melewati 101 udah terlampaui dia turun lagi nanti akan mencoba turun sampai di 99 Rakan Trader kalau dia turun lagi dia akan coba sampai di 97 menurut saya 97 adalah nilai yang paling terendah 94 saya belum tahu tapi 97 adalah nilai yang paling terendah yang bisa akan tercapai ya oleh karena itu sekarang ini kita mau bicara apa lagi Rakan Trader indeks Dolar Amerika udah turun sekarang bagaimana peningkatannya akan terjadi untuk saat ini saya bisa bilang bahwa peningkatan akan coba terjadi ya di tengah penurunan sangat luar biasa hari ini dan kita akan lihat juga berita ekonomi akan terjadi nanti malam saya bisa berabsumsi bahwa kalaupun terjadi kenaikan ya kenaikan dia yang paling tertinggi menurut saya itu di sekitaran sebenarnya kenaikan dia paling tertinggi itu di 101.709 ini saya mau bilang buat Rakan Trader ya sebenarnya kalau menurut analisa saya kenaikan dia yang paling tertinggi nanti di seputaran sini yang paling terendah itu 100.451 dan tertinggi adalah sekitaran 709 tapi hati-hati juga kalau terjadi kenaikan yang lebih tinggi lagi dia bisa saja terjadi sampai di level sini Rakan Trader bisa ya tapi saya lebih berasumsi bahwa dia akan lebih turun lagi Rakan Trader kalau analisa saya dia akan lebih turun lagi dan penurunan dia itu menurut saya bisa sampai di level yang paling terendah itu di seputaran 100.343 di sini adalah penurunan karena nanti kita akan lihat aspek tendensi news juga fundamental yang akan terjadi Rakan Trader ya oke kita pindah sekarang kita masuk ke Euro Uncle Sam Dollar bagaimanakah pergerakan dari Euro Uncle Sam Dollar kita lihat sekarang Rakan Trader pergerakan dari Euro Uncle Sam Dollar Rakan Trader semuanya sudah sangat jelas bahwa Euro Uncle Sam Dollar memiliki tendensi yang sangat kuat bulis bulis yang terjadi merupakan hal yang sangat luar biasa walaupun bulis itu sekarang sudah mulai ditandai dengan pelemahan saya bisa bilang bahwa hati-hati pelemahan yang terjadi dan pelemahan yang terjadi itu bisa sampai di 1.10455 ya itu bisa dan esensi kenaikannya di level yang paling tertinggi di seputaran 1.10931 oleh karena itu analisa saya adalah rentangnya dari 1.10455 sampai 1.10931 itu adalah rentang pergerakan dari Euro Uncle Sam Dollar dan ingat news nanti malam akan terjadi jadi kemungkinan besar pun juga dia bisa turun atau dia bisa naik tapi secara garis besar range pergerakannya di seputaran yang telah saya bilang ini oke Rekan Trader sekarang kita masuk di Pound Sterling Uncle Sam Dollar bagaimana pergerakan dari Pound Sterling Uncle Sam Dollar pergerakan dari Pound Sterling Uncle Sam Dollar sudah sangat jelas sama seperti hari kemarin kenaikan masih sangat luar biasa bulis masih merajal dan kita akan lihat seberapa besar bulis akan terjadi Rekan Trader kalau analisa saya bulis ini masih tetap terjadi walaupun karena tendensi perlemahan itu lebih kuat dan esensinya saya bisa bilang bahwa perlemahan itu bisa saja terjadi sampai level yang paling masuk dalam logika di seputaran 1.25099 dan kenaikan masih saja bisa terjadi sampai level ke 1.25748 oleh karena itu Rekan Trader saya bilang bahwa hati-hati pola pergerakannya masih seperti kayak gini dan kalau kita lihat tendensi tendensi penurunan itu wajar tapi penurunannya tidak terlalu benar-benar turun jatuh banget ya kita akan lihat juga informasi berita tapi tendensi kenaikan masih dalam jangkauan oleh karena itu 1.25099 sampai 1.25748 adalah nilai yang bisa diperoleh oleh Pak Unserling Angkel San Dolar selanjutnya selanjutnya kita coba masuk di Gold bagaimana pergerakan Gold Rekan Trader semuanya untuk Gold Rekan Trader yang paling saya hormati Gold hari ini memiliki tendensi yang sangat kuat sekarang masih dia malu-malu antara kenaikan dan penurunan tapi tendensi yang sangat kuat menurut saya masih bisa saja mengalami penguatan walaupun sekarang dia masuk pasar Eropa dia perlahan-perlahan terjadi gesekan dimana beris siap-siap akan terjadi oleh karena itu kalau menurut analisa saya ini tendensinya sabar ini saya lihat dulu waduh ini tendensi pelemahan buat banget ini menurut saya sabar 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 saya turun dulu nah ini kalau kita lihat tendensi pelemahan oke ini menurut saya ya pelemahan masih ada tapi penguatan masih ada tapi menurut saya pelemahan kayaknya lebih kuat deh sekarang oleh karena itu saya coba mengambil posisi yang lebih signifikan menurut analisa saya pelemahan bisa saja terjadi sekarang dan tendensi pelemahan itu akan sampai di level paling masuk dalam logika adalah 2033 saya tidak mau bilang pelemahannya itu sampai di level sini kita sampai di 2031 tapi 2033 itu bisa saja terjadi tapi ingat rekan trader di saat kenaikan tingkat kenaikan yang paling maksimal itu di 2046 dia akan mencoba kembali lagi ke 2050 tapi mari kita main aman kita safety player dulu kita saya berasumsi bahwa pelemahan yang terjadi itu antara 2033 dan siap-siap juga bahwa pelemahan itu bisa menembus level yang paling kritis 2031 ya tapi asumsi kenaikan masih tetap ada dan 2050 2047 itu bisa diperoleh oleh gold oke rekan trader sekarang mata uang yang paling terakhir USD Yen Japonya bagaimanakah pergerakan dari USD Yen Jepang ya untuk USD Yen Jepang sudah sangat jelas kita lihat disini bahwa USD Yen Jepang pola pergerakannya disini sudah sangat jelas bahwa lebih banyak beris dan kita akan lihat seberapakah besar wah dia malu-malu kucing dia ini ya kalaupun beris ya penurunan dia enggak terlalu jauh menurut saya dia akan turun itu paling rendah itu di seputaran sini rekan trader 132.096 dan kalaupun terjadi kenaikan kenaikan dia yang paling tertinggi menurut saya malahan di level sini rekan trader nah itu dia 132.566 oleh karena itu tipis sekali ini pasangan mata uang ini dia akan bergerak menurut analisa saya itu di 132.164 sampai 132.566 walaupun kita masih ada tendensi pelemahan yang lebih dasyat lagi itu di seputaran sini ya nah ini ini seputaran berapa nih nah 131.992 oke rekan trader semuanya rekan trader demikianlah analisa harian kita pada saat ini dan saya selalu berharap berharap bahwa apa yang saya sajikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat memasuki weekend selamat trading sampai pasar Amerika nanti dan jangan lupa saya akan melanjutkan analisa saya juga di kupas tuntas gold 2 atau 3 jam dari sekarang kita akan membahas lagi tentang gold salam profit indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati